Intro Pemerintah Desa Magu Gede Kecamatan Wuru Kebupaten Cirebon membentuk kawasan ketahanan pangan dengan membudidaya ikan nila dan gurame Budidaya ini menjadi stimulan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus realisasi program ketahanan pangan Pemerintah Desa Magu Gede mengalokasikan anggaran dari dana desa dan akan memfokuskan budidaya ikan Dalam jangka panjang, pemerintah desa Magu Gede mentargetkan adanya penyerapan tenaga kerja serta peningkatan PAD desa Pemilihan budidaya ikan ini didasari oleh banyaknya masyarakat di desa Magu Gede yang membudidaya ikan Bahkan tidak sedikit masyarakat yang memiliki usaha budidaya ikan dan sudah memiliki pangsa pasar yang luas Lihat dari situasi wilayah di sini, fokus di ikan itu lebih menjamin dibandingkan pertanian Walaupun ini tanah pertanian tapi ilmunya kita juga belum ada yang punya lebih ya Kalau di perikanan itu ada yang ahli sehingga bisa ngasih masukan atau bimbingan kepada kita semua di sini Udah sempet panen belum? Belum, karena baru akhir tahun kemarin dimulai Ada target PAD nggak? Jangka panjangnya? Ya berharap suatu saat ini menjadi salah satu bentuk PAD di desa Magu Gede Dan lawangan kerja terhadap masyarakat-masyarakatnya sendiri Sementara untuk kebutuhan pakan ikan Pemerintah desa Magu Gede juga membudidaya magot yang dianggap efisien Guna mendorong perputaran ekonomi masyarakat di desa Magu Gede Pemerintah desa Magu Gede juga berencana untuk melakukan perkembangan budidaya ikan Dengan menambah alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon